Proyek Bukit Algoritma yang sampai saat ini mangkrak. Investasi awal sudah dikujurkan, agaknya perlu disuntik APBN. Sebuah perilaku klasik di jaman ini. Nggak bisa jalankan bisnis, lalu minta APBN. Hebat dah! Kayaknya kita masyarakat Wakanda harus mengakui berbagai proyek mangkrak yang terjadi dalam era ini dikarenakan buruknya perencanaan. Proyek tidak didukung dengan studi kelayakan atau feasibility studies yang dilakukan secara profesional, yang benar dan sesuai dengan kebutuhan negara. Semuanya jadi terkesan hanya pencitraan, tapi bukanlah. Masa pemerintah suka pencitraan? Ya tidaklah. Ini hanya kata-kata dari manusia sakit hati yang mengatakan hal tersebut. Sekarang, baik, kita ke food estate sekarang. Food estate adalah program strategis nasional tahun 2020 sampai 2024. Program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Food estate lagi-lagi diperbincangkan karena dinilai gagal dan menyajikan data tidak valid. Bagaimana nggak heboh proyek? Food estate ini dituduh sebagai proyek palsu karena data dan laporan perihal produksinya belum pernah pas. Konsep food estate secara garis besar merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melakukan pengembangan pangan secara integrasi, baik dalam lingkungan pertanian, perkebunan, peternakan, pada suatu kawasan tertentu. Food estate ada sebagai upaya menjadikan lumbung pangan nasional agar pasokan makanan dalam negeri tidak mengalami kekurangan. Suasemada pangan. Berdasarkan informasi KPP-IP, food estate juga dibangun di Kalimantan Barat 120 ribu hektare, Kalimantan Tengah 180 ribu hektare, Kalimantan Timur 10 ribu hektare, Maluku 190 ribu hektare, dan Papua ada 1,2 juta hektare. Juga ada di Nusa Tenggara Timur. Program yang membutuhkan biaya cukup besar ternyata ada catatan merah program food estate tersebut sekarang. Pertama di Kalimantan Tengah, komunitasnya padi dan singkong. Luas potensial di lokasi XPLG tersebut sebesar 43 ribuan hektare. Dua tahun berjalan di Kalimantan Tengah, food estate hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak, dan 17 ribu hektare sawah baru tak kunjung panen. Kemudian di Sumatera Utara, komoditasnya bawang merah dan bawang putih juga kentang. Luas sudah dilakukan penanganan, 1000 hektare. Sejak penanaman tahap awal pada tahun 2020, ratusan hektare lahan food estate dinyatakan telah ditinggalkan para petani lantaran. Tak sanggup lagi menanam usai gagal panen. Tiga Nusa Tenggara Timur, komunitasnya sorghum, jagung, tomat, kacang hijau. Tanaman jagung di lahan food estate di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mati hanya berserang satu bulan setelah ditanam Pak Presiden, Pak Jokowi Dodo, pada April tahun 2022 kemarin. Alasannya ialah sistem irigasi, sprinkle yang dibangun Kementerian PPR melalui Satuan Kerja, Balai Wilayah, Sungai, Nusa Tenggara Timur tidak berfungsi dengan baik, dan bahkan mubazir. Lantas bagaimana perkembangan food estate jadinya sekarang? Ada yang tahu proyek bukit algoritma di Sukabumi, ada yang tahu proyek food estate di berbagai daerah di Indonesia. Proyek bukit algoritma ternyata mangkrak pembangunannya sejak groundbreaking dua tahun yang lalu yang berpotensi membuat bani keuangan negara meskipun diklaim awalnya tidak menggunakan APBN. Pembangunan bukit algoritma terletak di kecamatan Cikidang, Sukabumi, yang melibatkan badan usaha milik negara dalam proyek tersebut. Ternyata proyek ini bisa menyeret keuangan negara karena mangkrak dan merugi. Impian awalnya, bukit algoritma dibangun untuk menjadi Silicon Valley-nya Indonesia, sebuah cita-cita mulia. Mungkin ingin memindahkan pabrik Apple atau Microsoft ke sana, atau giant tech lainnya akan dipindahkan ke sana. Tapi kenyataan jadi lain. Proyek bukit algoritma ini menjadi salah satu proyek bermasalah seperti proyek bermasalah lainnya. L artinya Palembang, Bandara Kertajati, proyek food estate di banyak wilayah, dan lain-lain. Awalnya, seperti tidak menggunakan anggaran dari negara, namun karena proyek akhirnya bermasalah, ya APBN juga masuk ke sana. Negara terpaksa menyuntik modal kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan proyek tersebut. Duh, kenapa ya hal seperti ini sering terjadi di era sekarang ya? Nggak tahu kok bisa begini. Ada puluhan proyek mangkrak yang bisa mengganggu APBN. Kita lanjut. Kita semua tahu kecuali Menteri Keuangan yang tidak tahu. Apa buktinya? Menteri Keuangan nggak tahu. Buktinya, oleh MNQ, hutang BUMN tidak dicatat di APBN. Yang semua orang tahu adalah ketika BUMN mengerjakan megaproyek bernilai triliunan rupiah, selalu mereka menerbitkan surat hutang dengan jaminan pemerintah. Maaf ya, sekedar mengingatkan. Kata jaminan pemerintah ada tanda petiknya buat menjadi perhatian. Keuangan BUMN kosong jika tidak menerbitkan surat hutang. Namun proyek harus jalan segera dengan surat hutang menggunakan jaminan pemerintah. Sesungguhnya jadi lebih berbahaya. Berdarahnya dua kali ketika gagal proyeknya karena APBN jadi jebol. BUMN-nya jebol, APBN jebol. Dicarilah investor asing yang mau membeli surat hutang tersebut. Maka investor asing itu juga minta jaminan dari pemerintah. Ya kalau begitu kasih swasta lokal aja, bu. Kalau sama-sama pakai jaminan pemerintah, kembali ke proyek bukit algoritma yang sampai saat ini mangkrak. Investasi awal sudah dikucurkan. Agaknya perlu disuntik APBN. Sebuah perilaku klasik di jaman ini. Nggak bisa jalankan bisnis lalu minta APBN. Hebat dah. Kayaknya kita masyarakat Wakanda harus mengakui berbagai proyek mangkrak yang terjadi dalam era ini dikarenakan buruknya perencanaan. Proyek tidak didukung dengan studi kelayakan atau feasibility studies. Yang dilakukan secara profesional, yang benar dan sesuai dengan kebutuhan negara. Semuanya jadi terkesan hanya pencitraan. Tapi bukanlah. Masa pemerintah suka pencitraan? Ya tidaklah. Ini hanya kata-kata dari manusia sakit hati yang mengatakan hal tersebut. Sekarang, baik. Kita ke food estate sekarang. Food estate adalah program strategis nasional tahun 2020 sampai 2024. Program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Food estate lagi-lagi diperbincangkan karena dinilai gagal dan menyajikan data tidak valid. Bagaimana nggak heboh proyek? Food estate ini dituduh sebagai proyek palsu. Karena data dan laporan perihal produksinya belum pernah pas. Konsep food estate secara garis besar merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melakukan pengembangan pangan secara integrasi, baik dalam lingkungan pertanian, perkebunan, peternakan, pada suatu kawasan tertentu. Food estate ada sebagai upaya menjadikan lumbung pangan nasional agar pasokan makanan dalam negeri tidak mengalami kekurangan. Suha Semedapangan. Berdasarkan informasi KPP-IP, food estate juga dibangun di Kalimantan Barat, 120 ribu hektare. Kalimantan Tengah, 180 ribu hektare. Kalimantan Timur, 10 ribu hektare. Maluku, 190 ribu hektare. Dan Papua ada 1,2 juta hektare. Juga ada di Nusa Tenggara Timur. Program yang membutuhkan biaya cukup besar ternyata ada catatan merah program food estate tersebut sekarang. Pertama di Kalimantan Tengah, komoditasnya padi dan singkong, luas potensial di lokasi XPLG tersebut sebesar 43 ribuan hektare. Dua tahun berjalan di Kalimantan Tengah, food estate hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17 ribu hektare sawah baru tak kunjung panen. Kemudian di Sumatera Utara, komoditasnya bawang merah dan bawang putih juga kentang. Luas sudah dilakukan penanganan, seribu hektare. Sejak penanaman tahap awal pada tahun 2020, ratusan hektare lahan food estate dinyatakan telah ditinggalkan para petani lantaran. Tak sanggup lagi menanam usai gagal panen. Tiga Nusa Tenggara Timur, komoditasnya sorghum, jagung, tomat, kacang hijau. Tanaman jagung di lahan food estate di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mati hanya berserang satu bulan setelah ditanam Pak Presiden, Pak Jokowi Dodo pada April tahun 2022 kemarin. Alasannya ialah sistem irigasi sprinkle yang dibangun kementerian PPR melalui satuan kerja, balai wilayah, sungai, Nusa Tenggara Timur tidak berfungsi dengan baik, dan bahkan mubazir. Lantas bagaimana perkembangan food estate jadinya sekarang? Bagaimana perannya dalam hal ketahanan pangan? Kok nggak ada panennya? Kemana hasilnya? Berapa anggarannya? Untuk ini siapa yang bisa menjawab dengan data yang valid? Mohon pencerahan, jangan sampai APBN lagi yang menangguh. Eh, apa sudah ditangguh APBN? Rakyat juga dong yang terbebani. Terima kasih telah menonton!